Intro Halo Sobat Film, di video kali ini kita akan meneruskan episode keempat dari seris If You Wish You Found Me Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi Pagi itu, Yun bangun dari tidurnya Tiba-tiba, Bu Yeong menghampiri Yun Ia meminta Yun membeli kare di toko Saat ia membeli kare, ia diberi permen oleh kakek si pemilik toko Itu membuat Yun membuang rokoknya dan memakan permen pemberian kakek Di halaman rumah perawatan, banyak orang berkumpul untuk menyambut kedatangan idola Si He, yaitu Gyutai Gyutai bersedia datang setelah melihat foto Si He Tapi setelah mengetahui keadaan Si He yang sakit Gyutai kecewa karena Si He tidak secantik yang ada di foto Di dalam ruangan, Si He mengatakan jika ia ingin membuat drama musikalisasi bersama idolanya Dan ia perlu bantuan para sukarelawan sebagai pameran pendukung Mengetahui hal itu, Yun ingin menolak Tetapi ia tidak tega karena itu keinginan Si He sebelum ia meninggal dunia Siang itu, Si He berlatih musikalisasi untuk drama yang akan ia tampilkan Ia terlihat bahagia saat berlatih Sedangkan Si Eugene sebagai sekorelawan yang masih sekolah Ia berlatih perannya di sekolah Tapi ia diejek oleh teman-temannya karena permasalahan orang tuanya Saat pulang sekolah, Si Eugene terlihat bersama teman laki-lakinya Ia memberi perhatian dan semangat pada Si Eugene Ia berharap Si Eugene lulus tepat waktu Walaupun ia sering membolos di sekolah Semua sukarelawan berlatih musikalisasi untuk perannya masing-masing Ketika Yun latihan, Pak Kang datang Mereka terlihat saling mengejek satu sama lain Lalu, Bu Yum datang memberi Yun kari untuk dimakan Yun melihat kari itu Lantas ia teringat teman masa kecilnya Lalu ia memakannya Untuk ucapan terima kasih Yun membantu Bu Yum memasak Saat itu, Seo datang untuk meminta es batu Dan Yun meminta Seo mencicipi masakannya Mereka saling menatap Lalu Seo bergegas pergi karena ia merasa gugup Pak Kang bahagia ketika melihat para sukarelawan latihan drama musikalisasi bersama Mereka kompak dan tertawar renyah saat latihan Ketika Yun latihan akting sebagai pasangan Seo Ia sangat kaku karena ia belum pernah melakukannya Sedangkan dari kejauhan, dokter yang melihat para sukarelawan berlatih Malam itu, ada salah satu pasien meninggal dunia Semua orang di ruangan itu sedih Lalu, Yun bersama Pak Kang mengantarkan jenazah ke rumah duka Keesokan harinya, ambulan tiba setelah mengantar jenazah Pak Kang menemui dokter Yang Dokter Yang kurang setuju dengan adanya tim sukarelawan yang mengambulkan keinginan pasien sebelum meninggal Tapi Pak Kang akan tetap melakukan itu bersama para sukarelawan lainnya yang disebut tim Jenny Di tempat lain, terlihat Yun baru bangun di dalam mobil ambulan Ia ketiduran setelah mengundi seharian Saat Yun keluar dari ambulan, ia merasa tubuhnya sakit karena posisi tidurnya saat di mobil tadi Tiba-tiba, ia melihat kamar yang dikunci lampunya hidup Ia penasaran, lalu menuju kamar itu tapi tidak ada respon sama sekali dari dalam ruangan Karena penasaran, Yun bertanya pada Seo Seo mengatakan jika isi ruangan itu adalah alat-alat medis Keesokan harinya, Si Hye dan Gyutai latihan drama beserta para sukarelawan Ketika Gyutai bersetuan tangan dengan Si Hye, ia merasakan hal aneh pada jantungnya Setelah latihan selesai, sebelum pulang, Gyutai diberi hadiah oleh Si Hye Gyutai mengira jika ia jatuh cinta pada Si Hye Siang itu, Si Hye dan semua para sukarelawan sibuk menata panggung untuk penampilan drama musikalisasi Mulai dari menata background, mengecat background, menata kursi, dan memasang lampu Setelah menata tempat, semua para sukarelawan berkumpul untuk makan siang Mereka tertawa bahagia Yun memandangi mereka dan ia mulai bisa berbaur Di depan panggung, Yun melihat Seo olahraga menggunakan mesin pemanas Ia menanyakan pada Seo mengapa ia suka berolahraga Seo menceritakan jika ia suka karena dulu ketika ibunya sakit kanker Ia tidak kuat membawa ibunya ke rumah sakit Lalu ia menceritakan hidupnya pada Yun Sedangkan di ruangan lain, Si Hye merasa kesakitan Si Hye ingin tampil dalam drama musikalisasinya Tapi dilarang oleh dokter Yang karena itu menyiksa badannya Lalu Seo datang mencoba memujuk dokter Yang supaya Si Hye diberi obat Tapi dokter Yang marah Ia mementak Seo di depan umum Saat Yun melihat itu, ia tidak terima jika Seo dibentak di depan umum Dan ia bertengkar dengan dokter Yang Dan film pun berakhir Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah Sampai jumpa di episode kelima Di series If You Wish Upon Me Sampai jumpa di episode kelima